Lesti Kejora telah melaporkan suaminya Rizky Bilar ke polisi terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Polisi pun mulai mengusut kasus tersebut, salah satunya dengan melakukan olah TKP di kediaman Sang Pedangdut. Seperti diketahui, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi kediaman Lesti Kejora di Jalan Garu 3 Cipete Selatan Jelandang Jakarta Selatan pada Senin 3 Oktober 2022. Olah TKP tersebut berlangsung selama 2 jam lamanya, mulai pukul 10.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat. Pengajakan TKP ini diperlukan guna mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dukaan terjadinya tindak pidana KDRT tersebut. Kabinumas Bauda Metro Jaya Kombesbol Endresul Pan menuturkan, penyidik telah mengamankan barang bukti berupa CCTV dari kediaman Lesti dan Bilar. Selain itu, polisi juga akan mendalami barang bukti lain berupa hasil visum Lesti Kejora yang akan diambil pada Jumat 7 Oktober 2022 mendatang. Selain itu, polisi juga akan mendalami barang bukti lain berupa hasil visum Lesti Kejora yang akan diambil pada Jumat 7 Oktober 2022 mendatang. Sejauh ini, pihak kepolisian telah memeriksa tiga orang saksi terkait kasus dukaan kekerasan dalam rumah tangga itu. Ketiga saksi itu ialah Lesti Kejora selaku saksi korban, seorang asisten rumah tangga, dan satu karyawan Leslar Entertainment. Sedangkan Rizki Bilar akan segera dilakukan pemeriksaan sebagai terlapor pada Kamis 6 Oktober 2022. Selain itu, dikatakan Zulpan, pihaknya juga akan menambah dua saksi lainnya untuk memperkuat bukti terkait kasus dukaan KDRT itu. Kedua orang tersebut ialah asisten rumah tangga di rumah Lesti dan Bilar dan seorang penjaga rumah. Seperti diberitakan sebelumnya, pedang du jempolan ajang pencarian bakat itu resmi melaporkan sang suami atas kasus dukaan kekerasan dalam rumah tangga. Laporan Lesti Kejora terhadap Rizki Bilar dilayangkan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap kasus tindak kekerasan yang dialami oleh pedang duit Lesti Kejora. Terima kasih telah menonton!